Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai calon presiden di 2024 Ada beberapa nama yang muncul di publik Ada Ganjar Ada Pak Prabowo Ada Pak Anish Baswedan Ada Ridwan Kamil Ada Erick Tohir dan sebagainya Banyak calon presiden yang mau berkontestasi di 2024 Yang menariknya teman-teman Di antara calon-calon presiden itu Mulai sekarang sudah melakukan kunjungan ke berbagai daerah Ada nama Pak Ganjar Pranowo yang berkunjung ke Makassar Ada Ridwan Kamil yang juga ke Sulawesi Selatan Ada Pak Prabowo yang kemarin ke Jawa Tengah berkunjung ke Kiai-Kiai Ke Ulama Dan yang menariknya teman-teman ketika para calon presiden itu berkunjung kemana-mana Ke daerah Pak Anish Baswedan ini hanya di Jakarta Pak Anish berdiam di Jakarta Yang mana kemarin mengatakan beliau akan menjaga Jakarta Karena kalau kita lihat banyak masyarakat yang melakukan mudik lebaran Jadi ini adalah mungkin rasa kangennya selama dua tahun Tidak boleh mudik karena pandemi COVID Dan kali ini pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada warga yang tinggal di kota-kota besar Untuk pulang kampung Dan inilah digunakan untuk melakukan anjang sana Nah teman-teman ini kita akan melihat Ada dua tokoh calon presiden yang berkunjung ke luar pulau Jawa Yaitu Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil Ini berkunjung ke Makassar teman-teman ke Sulawesi Selatan Lalu bagaimana beritanya kita akan baca berita dari fajar.co.id Dua kandidat capres berkunjung ke Sulsel Pengamat mengatakan Makassar punya basis pemilih terbesar di luar pulau Jawa Ya benar teman-teman Makassar ini memang pemilihnya cukup besar Yang pertama itu di Jawa Yang kedua di Sulawesi Selatan Makassar Ini pemilihnya cukup besar teman-teman Makanya tidak salah kalau dua kandidat calon presiden ini berkunjung ke Makassar Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo Dua kandidat capres 2024 Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil Sama-sama berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan Maneuver keduanya memang ditunggu publik Apalagi Ganjar dan Ridwan Kamil masuk lima besar Survei kandidat capres mengantikan Jokowi 2024 Pengamat politik Punismuh Andi Luhur Prianto mengatakan Makassar dan Sulsel menjadi salah satu daerah dengan tingkat pemilih yang tinggi di luar pulau Jawa Jadi wajar jika kemudian tokoh yang akan berkompetisi di Pilpres berusaha membangun basis masa sejak awal Sebagai basis pemilih terbesar di luar pulau Jawa Posisi politik Makassar dan Sulsel cukup strategis di landscape politik Pilpres 2024 Wajar saja kalau para kandidat capres ini berkunjung dan membangun basis relawan Dukungannya diselesal kata Luhur Luhur mengungkapkan Engagement dengan pemilih bisa menjadi strategis membuka pintu kandidasi di partai politik Karena belum ada format koalisi partai politik yang mengusung resmi pasangan capres-cawapres 2024 Meski demikian kata Luhur gerak cepat membangun basis relawan dan tim sukses tidak selalu menguntungkan Dalam hal membangun dukungan pemilih juga akan mempertimbangkan kredibilitas relawan dan tim pemenangan yang bekerja Jadi selain melihat tokoh yang diusung teman-teman Misalkan Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo ini diusung jadi calon presiden ini menjadi poin tersendiri Menjadi perhitungan tersendiri Tetapi di luar itu tim relawan ini juga menjadi catatan teman-teman Nah kalau tim relawan ini orang-orang yang bisa dipercaya Orang-orang yang amanah, orang-orang yang punya kredibilitas cukup baik Maka ini akan menambah Menambah pemilih ini untuk percaya kepada calon yang dipilihnya Tetapi jika tim relawan ini tidak bisa dipercaya, tidak amanah Kemudian tidak menunjukkan perilaku yang baik Maka ini pemilih bisa lari teman-teman Ini bisa pindah ke calon pasangan presiden yang lain Jadi membangun mesin politik saat ini Ini bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan Jadi tergantung kepada tim suksesnya teman-teman Apakah tim suksesnya ini amanah, dipercaya, menunjukkan etikat baik Tentu ini akan menambah orang untuk percaya kepada calon yang dipilihnya Relawan dan tim pemenangan menjadi representasi dari gagasan dan kepentingan calon yang didukung Apakah dukungannya berbasis idealisme murni untuk calon Atau hanya berdasar interes politik pribadi dan kelompok terangnya Menurut luhur, publik masih akan mencermati gerakan-gerakan politik oleh tim pemenangan Termasuk profil, rekam jejak, afiliasi, sumber daya politik dan kecenderungan sikap politik Relawan menjelang pemilu 2024 Sejauh ini belum ada tokoh sulsel yang secara konsisten dan ekspansif Berani mendeklarasikan diri secara terbuka untuk running di Pilpres 2024 pungkasnya Sebelumnya, dua tokoh yang digadang-gadang maju di Pilpres 2024 mendatang Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil Sama-sama bertandang ke Makassar, Sulawesi Selatan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba terlebih dahulu di Makassar Jumat 6 Mei kemarin sekitar pukul 14.00 Wita Hari ini giliran Ridwan Kamil bertolak dari Jawa Barat ke Makassar, Sulawesi Selatan Hal itu terlihat dari postingan orang nomor satu di Jawa Barat itu di Instagramnya Dari postingannya Ridwan Kamil terlihat menginap di salah satu hotel dekat pantai Losari Mendarat di Makassar, pada buka cendela Alhamdulillah terlihat indahnya masjid 99 kubah karya desain Yang baru sekarang bisa dikunjungi katanya Selain itu dalam unggahannya Terlihat Ridwan Kamil memuji bangunan masjid 99 kubah Yang kini menjadi ikon baru disulsel Dimana dirinya sendirilah yang mendesain masjid tersebut Jadi masjid itu didesain oleh Ridwan Kamil teman-teman Makanya Ridwan Kamil ini memuji masjid 99 kubah Yang didesainnya Semoga warga Makassar bangga dengan masjid ini Amin tutupnya Diketahui kedua gubernur ini bakal menghadiri pernikahan putri sulung wali kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto yang digelar hari ini di Toka, Kabupaten Maros Nah itu teman-teman terkait kunjungan dari kedua calon presiden kita Yaitu Pak Kanjar Pranowo dan Pak Ridwan Kamil Datang ke Makassar Ini dalam rangka karena undangan Undangan wali kota Makassar yang akan menikahkan putrinya Nah kalau kita cermati teman-teman Kedua calon presiden Kanjar Pranowo maupun Ridwan Kamil Memang tokoh yang diidolakan oleh beberapa pihak Yang menginginkan keduanya untuk maju di 2024 Dan sangat wajar teman-teman Kalau mereka mencoba untuk menggalang kekuatan Untuk Pilpres 2024 Kenapa begitu? Karena sebenarnya Seorang calon presiden tentu harus mempersiapkan Sejak dini Kalau dia memang maju di 2024 Terlepas apakah dia sudah mendapatkan kendaraan politik atau belum Tetapi ini ada upaya Ada usaha Menggalang kekuatan di luar daerah Karena kalau kita lihat teman-teman Masa terbesar Pemilih terbesar Itu ada di Pulau Jawa Dan ini adalah satu kesempatan Mereka atau calon presiden yang berasal dari Jawa Tetapi ingat Ada wilayah lain Di Sulawesi Selatan Yaitu di Makassar Ini juga cukup banyak Calon pemilih di 2024 Maka tidak salah memang Kalau kedua orang ini Berkunjung ke Makassar Sulawesi Selatan Karena bagaimanapun juga teman-teman Ganjar Pranowo punya pendukung di Makassar Pak Ridwan Kamil juga Punya pendukung di Makassar Maka tidak salah kalau berkunjung ke sana Lalu pertanyaannya teman-teman Kenapa Pak Anies kok tidak ke sana? Ini kemarin pernah disampaikan Pak Anies Bahwa Pak Anies akan menjadi penjaga gawang Ketiga banyak warga yang pulang kampung Mudik lebaran Ini Pak Anies tidak mudik ke Yogyakarta Tetapi Pak Anies tetap tinggal di Jakarta Selama warga masyarakat belum kembali ke Jakarta Pak Anies akan tetap di sana Mungkin Pak Anies akan berkunjung ke Yogyakarta Atau ke tempat lain setelah lebaran usai Tetapi kalau kita lihat teman-teman Pak Anies memang Ini akan tetap di Jakarta Karena Kondisi di Jakarta tentu harus ada orang yang menunggui Termasuk gubernurnya Jadi ini adalah sikap yang terbaik menurut saya Dari Pak Anies Masvidan Ketika semua orang ini Banyak yang melakukan Mudik lebaran Tetapi Pak Anies tidak melakukan mudik lebaran Pak Anies tetap tinggal di Jakarta Ini sesuatu yang luar biasa Ibaratnya teman-teman Kalau misalkan satu perumahan Satu perumahan ini mudik semua Terus perumahan itu tidak ada orang yang menjaga Ini kan bahaya Karena itu Pak Anies ini Tidak mudik Tidak berkunjung ke luar daerah Tetap tinggal di Jakarta Untuk menjaga Jakarta Ini sikap yang baik dari Pak Anies Masvidan Siapa sih yang tidak ingin mudik ke kampung halaman Semua orang ingin mudik Semua orang ingin anjang sana Semua orang ingin bertemu dengan keluarga besarnya Pada waktu momen lebaran Tetapi Pak Anies ini rela Tidak pulang kampung Tidak mudik Beliau tetap tinggal di Jakarta Ini sesuatu sikap yang saya pikir positif Dari Pak Anies Masvidan Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!